Intro Oke, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue pengen kasih rekomendasi-rekomendasi velg ring 16 Dengan tema-tema konsep racing Nah, kali ini gue lagi ada di J-Style Official Store Racer Yang ada di kota Cibubur Ini ada langkah lengkapnya di bawah sini Nah, buat kalian nih warga-warga Cibubur dan sekitarnya Yang mau ganti velg, ganti ban, ganti lower kit, ganti big bracket Spurring, balancing, tambal ban, isi angin Bisa langsung aja dateng ke J-Style Oke, tanpa buah waktu lama lagi Gue akan kasih ini dia beberapa velg Yang masuk banget di ring 16 Dengan konsep racing buat mobil kesayangan kalian Nah, untuk yang pertama ini udah gue siapin Ini adalah HSR Pente Dengan spesifikasi ring 16 Dengan lebar 7 Dengan offset yang 42 Nah, kebetulan Pente ini Dia memiliki PCD di 4x100 Single PCD Ya, seperti yang kalian mau kan Maunya single PCD kan Ya udah nih, HSR Pente ini cocok banget buat mobil kalian Ya, kita lihat dari desainnya Desainnya, basic ini HSR Pente ini mempunyai 5 palang Ya, namun yang paling gue suka dari HSR Pente ini adalah di bagian tengahnya Nah, jadi variasi-variasi bentuk-bentuk, lekuk-lekuk Siap dari velgnya itu Benar-benar ditunjukkan dari di bagian tengah-tengahnya ini Ya, di sini ada 4 lubang yang di mana biasanya Biasanya kita pakai untuk double PCD yang lain Tapi kali ini ditutup Karena ini single PCD Ya, terus yang kedua di bagian palang-palangnya ini ada groove-groove-nya juga Nah, ini juga manis banget Dan penempatan titik 4 PCD-nya ini benar-benar presisi dan Proposional banget sih menurut gue Nah, selanjutnya kita lihat dari bagian palangnya nih Palangnya ini dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga Dan palangnya ini straight to the lips ya Jadi dia benar-benar langsung terhubung ke bagian lips velg-nya Nah, lips-nya sendiri dia tuh benar-benar kelihatan simple banget ya Karena memang jujur nih Kalau konsep-konsep racing itu memang lebih kebanyakan yang dengan desain simple Nah, terus ini disini ada stiker disini Nah, ini yang putih-putihnya ini stiker nih ya Jadi kalau teman-teman mau pakai, mau ganti gaya Misalnya, aduh bosen dengan stiker ininya Ini bisa dicopot Tapi kalau gue sih jujur ya Desain PNT ini menurut gue manis banget stikernya Jadi, ya gak pengen dicopot orang bagus kok Cakep pasti mobil kalian ya kan Jadi, racing-nya tuh jadi dapat banget Nah, terus yang terakhir Ini benar-benar apa ya Cocok banget buat kalian yang mobilnya sudah dimodifikasi Bagian pengeremannya Terutama kalau udah pakai big bracket Kenapa? Karena dari velg si Pente ini Dia memperlihatkan bagian dalam dari undercarriage-nya Sangat-sangat terbuka sekali ya Jadi, kalau misalnya udah pakai Itu BBK lo bakal terpampang nyata gitu Kelihatan dari luar boy Oke? Gimana menurut kalian? Oke gak? Nah, untuk yang kedua Udah gue siapain ini adalah HCR Nanba Dengan spesifikasi ring 16 Dengan lebar 7 Dengan offsetnya ini ada di 42 Dia WPCD di 400 dan 414 ya Jadi, teman-teman yang pengguna 414 juga bisa pakai velg ini Yaitu ada Avanza, Xenia, Kijang Itu bisa pakai velg sih HCR Nanba ini Oke, kita akan bahas dari desainnya dulu HCR Nanba ini menurut gue sangat cukup sporty desainnya Yang pertama itu adalah dari bagian tengahnya ini ya Jadi, bagian PCD-nya Lubangnya ini benar-benar presisi dan proporsional banget di tengah Udah gitu palangnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dia memiliki 12 palang Yang dimana sebenarnya ini palangnya tuh kayak 22 gitu loh Kayak garpu Ya, tapi karena jarak antara satu dan satunya ini benar-benar pas banget Tapi kalian juga bisa ngeliatnya dia berbentuk V Nah, jadi tergantung dari sudut mana teman-teman bisa ngeliat Ini sporty-nya tuh agresif banget ya desainnya Terus yang kedua dari bagian lips-nya Nah, dia itu memiliki outer dan inner lips Ya, sedangkan si palangnya ini Dia sampai ke outer lips-nya Sampai ke inner lips-nya aja nih Jadi di sini, di sekeliling ini ada groove-nya Tuh ya, jadi desainnya berbeda dari model-model sporty lainnya tentunya Nah, kalau untuk lips di ujungnya Simple seperti model-model sporty pada umumnya Nah, di sini juga warnanya juga manis banget Dia ada di warna grey Ya, jadi bisa masuk di mobil-mobil warna putih Warna merah, warna hitam Pasti akan bagus banget Ini tinggal kalian pasangin pakai Ban Acelera 651 Sport yang model semi-slick Itu pasti akan jadi tampilan mobil kalian jauh lebih sporty dibanding standar Nah, selanjutnya di ring 16 dengan model sporty Gue udah siapin Ini adalah HSRDL Ya, ini adalah salah satu line-up dari Boroko series Ini model-model JDM banget ya Sporty ya kan Nah, dia memiliki spesifikasi ring 16 dengan lebar 7 dengan oksetnya 42 Tentunya dengan double PCD di 4100 dan 414 Oke, kalau dari desainnya ya seperti yang gue paling suka itu dari bagian tengahnya ya Jadi bagian double PCD-nya lubangnya ini bener-bener dibikin proporsional dan rapi sekali Jadi walaupun double PCD tapi sangat rapi Udah gitu di sini ada pembaruan Nah, pembaruan dari DOP HSR-nya Di sini DOP-nya itu bener-bener dibikin hitam full Nah, terus dia tuh memang bagian lubang bautnya tuh agak masuk ke dalam ya Jadi, kalau misalnya tempel ke mobil itu bener-bener rapi Oke Terus yang kedua Di bagian palangnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 Dia punya 10 palang Yang dimana di setiap awal palangnya itu dia ada groove-nya Jadi kayak semacam berbentuk matahari Nah, cuma agak satu yang gue sayangkan itu adalah Dia palangnya tuh gak bener-bener sampai ke ujung lips Jadi velgnya tidak terlihat sebesar 16 sih Jadi mungkin agak-agak kecil Balik lagi sih, boy Modifikasi tuh tergantung selera dan kebutuhan Jadi, ya disesuaikan aja ya Terutama di HSR kan juga bisa fitting Jadi kalian gak perlu khawatir Aduh bang, nanti modelnya gak pas apa kayak gimana segala macem Tenang aja Semua bisa diatur Nah, kalau dari tadi rata-rata velgnya rata bodi Eh, sorry Rata lebarnya Kali ini gue punya sesuatu yang berbeda nih Ini adalah HSR Zico Dengan spesifikasi ring 16 Lebar 7 dan 8,5 Dengan omsetnya 40 dan 25 Nah, dia ini belak Jadi bagian depan itu lebarnya 7 Sedangkan bagian belakang itu ada di 8,5 Ini kayaknya bakal fit banget di mobil-mobil kayak Jazz, Yaris, Avanza, Xenia Karena berhubungan Ini kebetulan PCD-nya juga ada 2 PCD Di 400 dan 414 Nah, kalau kebetulan ini Ini kayaknya yang bagian belakangnya nih Soalnya lebarnya kelihatan banget Lebar banget Yaitu lebarnya 8,5 Nah, jadi kalau dari desainnya Yang pertama, dia itu masuknya ke bagian semi-concave Jadi agak masuk ke dalam nih Bagian palangnya itu dia turun sampai ke bagian sini Di bagian tengahnya sih ini udah cukup proporsional banget ya Nih Ada 8 lubang di sini Dan ini sangat rapi sekali Nih, teman-teman bisa perhatikan Ini sangat rapi sekali Udah gitu palangnya ada 1, 2, 3, 4, 5 Dia ada 10 palang Nah, palangnya ini straight to lips Jadi bener-bener langsung ke ujung lips Jadi kelihatan banget Velaknya kelihatan 16 incinya Kelihatan gede Nah, di bagian lipsnya Dia ada groove-nya di tengah-tengah Jadi ada inner lips dan outer lips Dipisah dengan groove di sini Nah, ini sih pasti bakal keren banget ya Kenapa? Karena gini, kalau misalnya velaknya belang Itu pasti belakang mobil kalian itu Tampaknya akan kelihatan lebih berbobot Akan lebih kelihatan semok gitu loh Jadi, kalau mobil itu jalan Kita lihat dari belakang Wah, itu indah banget sih Tinggal disesuaikan aja dengan ukuran bannya Ya, kalau misalnya di bagian depan Kalian pakai 195-50 Mungkin di bagian belakang Kalian bisa pakai 205-50 juga gitu kan Atau 205-45 juga masih masuk Disesuaikan dengan kondisi mobilnya Nah, lagi-lagi gue harus saranin sama kalian Kalau mau ganti velak Usahakan kalian coba fitting dulu Lihat dulu gitu kan Bukan hanya velaknya saja yang di fitting Tapi kalian juga bisa fitting ukuran bannya Nah, ukuran bannya ini nanti akan mempengaruhi Dari kenyamanan Dari tampilan mobil Dari fitment mobil Tentunya akan banyak banget yang dipengaruhi So, kalian bisa fitting di seluruh official store dari HSRWheel Nah, si Ziko sendiri ini juga dia warnanya full hitam ya Jadi bener-bener kelihatan racing banget gitu Tinggal dipaduin dengan ban semi-slick aja Itu udah pasti tampilannya jadi racing banget Untuk yang terakhir udah gue siapin Dan kali ini velaknya juga warnanya cukup berbeda Oke, ini adalah HSR SPO Dia memiliki spesifikasinya ring 16 dengan lebar 7 Dengan offsetnya itu di 42 Ya, bener Ya, dia di double PCD di 4x100 dan 4x114 Nah, dia ini memiliki warna-warnanya gold nih Woh, warnanya agak berbeda ya Tapi memang desainnya ini dibikin secara aliran itu racing, sporty Terlihatnya disini dia punya 5 palang Yang dimana di setiap palangnya itu dia seperti garpu Ada 2 garis disini Nah, yang gue suka itu adalah di setiap palangnya ini ada groove-groove di antara palang-palangnya nih Nah, ini yang bikin tampilannya tuh jadi kelihatan sportynya tuh dapet banget ya Racing-nya dapet banget Udah gitu di bagian tengahnya, di bagian lubang PCD-nya itu sangat rapi dan proporsional Di 400 dan 4x114 Nah, dia tapi palangnya ini gak seret sampai ke ujung lips-nya Jadi dia sampai ke inner lips-nya aja Tapi gak terlalu dalam juga ya Jadi masih velgnya tuh masih kelihatan besar Masih kelihatan seperti 16 inch Gitu ya, berbeda dengan Kalau misalnya palangnya cuma sedikit Sedikit gitu kan Itu bisa bikin tampilan velgnya Yang tadinya ring 16 tuh jadi kelihatan lebih kecil gitu kan Jadi kelihatan ring 15 Bahkan bisa jadi ring 14 gitu kan Karena palangnya doang gitu Dan menurutnya masih banyak lagi velg-velg yang racing Yang elegan di seluruh official store HSR Wheel Nah, kalau buat teman-teman yang ada di Cibubur dan sekitarnya Kalian bisa datang ke J-Style Di sini ada lemah lengkapnya di bawah sini Jangan lupa kalian udah bisa nikmatin fasilitas yang namanya gratis fitting Jadi kalian bebas nyobain velg dan bannya Ke mobil kalian sebelum kalian bayar Itu boleh dan itu gratis Oke Dan tentunya kalian juga sudah mendapatkan 3 benefit Yaitu gratis nitrogen, gratis tambal ban Dan gratis balancing Setiap pembelian 1 set velg HSR Wheel Oke Jangan lupa di tanggal 20 Kalian bisa nikmatin fasilitas discount sporing Luar biasa kan Yaudah, segitu dulu video gue kali ini Gue liat-liat sendok diri Jangan lupa ingat velg-ingat HSR Selamat sore Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax